Banyak dari belahan dunia merayakan hari valentine Dimana hari valentine adalah waktu untuk merayakan asmara dan cinta dengan pasangan mereka Namun, taukah anda bahwa perayaan hari valentine yang disebut sebagai hari kasih sayang Memiliki sejarah gelap dan bahkan berdarah dan cukup mengerikan Walaupun cukup banyak versi tentang asal-muasalnya Namun kebanyakan dari hal-hal yang pilu Untuk menelusuri sejarah ini, maka tempat yang paling tepat kita akan kembali ke Roma kuno Dimana mereka memiliki tradisi untuk memukuli wanita yang akan menjadi asal-muasal hari valentine modern Dari tanggal 13 sampai 15 Februari, orang-orang Romawi merayakan pesta Lupercalia Yaitu dimana orang-orang itu mengorbankan seekor kambing dan seekor anjing Lalu mencambuk wanita dengan kulit binatang yang baru saja mereka bunuh Menurut Null Lesky, seorang sejarawan di Universitas of Colorado di Boulder Definisi romantis Romawi kuno penuh dengan kegiatan mabuk dan telanjang Wanita-wanita muda dibariskan kemudian mereka memukulinya Hal ini mereka lakukan karena mereka percaya Ini akan membuat mereka menjadi subur Namun yang lebih brutal lagi adalah acara undian perjodohan Dimana pria muda menarik nama wanita dari botol Kemudian para pria memiliki hak atas wanita-wanita itu selama festival berlangsung Atau lebih lama lagi jika mereka memenangkan pertandingan Versi lain dan masih dari orang Romawi kuno Dan mungkin menjadi teori yang paling dekat yang akan menjadi pemicu budaya hari Valentine Modern Dimana Kaisar Kaladius II mengeksekusi dua orang dan keduanya bernama Valentine Pada 14 Februari pada tahun yang berbeda pada abad ketiga Kematian mereka mendapatkan kehormatan oleh gereja katolik dengan perayaan hari Santa Valentine Kemudian Paus Galisius I mengacaukan hal ini di abad kelima Dengan menggabungkan hari Santa Valentine dengan Lupercalia untuk mengusir ritual pagan Tapi festival itu lebih merupakan interpretasi teatrikal tentang apa yang dulu mereka pernah kerjakan Namun hal tersebut tidak menghentikannya menjadi hari kesuburan dan cinta Sekitar waktu yang sama orang-orang Normandia merayakan hari Valentine Galentine berarti kekasih wanita Hal ini sedikit membingungkan persepsi sejarah karena mereka terdengar sama antara Valentine dan Galentine Seiring berlalunya waktu perayaan ini menjadi hari libur Shawshard dan Shakespeare melakukan romantisasi dalam pekerjaan mereka Dan mendapatkan popularitas di seluruh Inggris dan seluruh Eropa Dengan membuat kartu kertas buatan tangan menjadi token dejawor di abad pertengahan Akhirnya tradisi tersebut berhasil menuju dunia baru Revolusi industri mengantarkan kartu buatan pabrik pada abad ke-19 Pada tahun 1913 kartu tanda tangan Kansas City mau mulai memproduksi Valentine secara massal Hari ini liburan adalah bisnis besar Menurut perusahaan riset pasar Ibis World penjualan hari Valentine mencapai 17,6 miliar tahun lalu Penjualan tahun ini diberkirakan mencapai 18,6 miliar Dengan komersialisasi ini telah memanjakan bagi banyak orang Helen Fisher seorang sosiologi di Rothschild University mengatakan bahwa komersialisasi ini tidak bisa disalahkan Karena tidak ada yang dipaksakan Budaya memberi kartu ucapan bukan petunjuk perintah Maka jika orang tidak mau membeli kartu Hallmark Mereka tidak akan dibeli dan Hallmark akan gulung tikar Setelah itu perayaan hari Valentine terus berlanjut dengan cara yang bervariasi Banyak yang akan menarik tabungan dari bank dan membeli perhiasan dan bunga untuk kekasih mereka Beberapa orang lain akan merayakan dengan cara yang menyedihkan dengan makan sendiri dan menikmati coklat lezat sendirian Beberapa tempat bahkan mungkin masih menghabiskan hari Valentine dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Romawi kuno Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton